Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya ngatmanto dan nim saya A71-017-0045 program studi pendidikan teknik informatika kelas A mata kuliah Hai perakitan Hai di sini saya ingin memenuhi tugas dari Hai beliau Bapak Ahmad yaitu tentang merakit PC atau komputer itu menggunakan Hai Cicco-Cicco ID S&D Tiaus virtual desktop nah Hai eh di sini Hai mungkin langsung saja ya kita mulai langsung kita ke nah sini oke di sini kita masuk langsung ke tes Hai nah disini sudah tersedia rumah-rumah PC atau casing PC dimana kita nanti akan eh melengkapinya Hai atau merakitnya nah disini juga terdapat beberapa komponen 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 dari PC ini nah yang pertama kita masukkan power supply dan masukkan ke sini nah disini kita disuruh ini mencocokkan tempat nah harus kita paskan tempatnya apabila ada pas kita masukkan dan jangan lupa juga Hai eh kita kasih skrup ataupun bolt agar Hai apa eh kencang nah Hai terus Hai telah pemasangan tadi kita masuk ke Hai eh motherboard nah ini disini kita akan merakit motherboard yang pertama kita akan memasukkan Hai ram nah ini di sini kita juga harus menyocokkan ya Hai nah kita masukkan jangan lupa juga dikunci Hai miram fungsinya untuk menampung sementara data-data miram juga seperti tadi kita masukkan kita cocokkan dengan tempat jika sudah kita masukkan jangan lupa dikunci Hai nah Hai setelah itu kita masukkan Hai eh Hai CPU CPU sesuai dengan tempatnya jangan lupa eh dipaskan posisinya ya jika sudah kita masukkan Hai teman lupa ditutup Hai nah dikunci juga nah Hai selain setelah itu Hai setelah itu kita Hai memberi nih thermal komponen Hai nah disini nih misalnya adalah pengantar hai 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 pendingin prosesor ya di prosesor seperti itu Hai selain itu lalu lanjut ke his hissin Ayo kita langsung pasang isinya Hai nah Hai jangan lupa dikenci dan Hai nah di Hai dari fungsi ini adalah sebagai pendingin ya Hai sebagai pendingin Hai setelah itu jangan lupa juga Hai Hai dikencangkan bautnya udah terus kabelnya jangan lupa kita pasang hai 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 eh kita paskan juga ya hai 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 udah udah pas maka Ayo kita masukkan Hai ya Hai yang udah ini punca pendingin Hai adon-adon Hai terus Hai nah setelah itu kita install install motherboard disini kita install kita masukkan ke CPU yang kita rakit tadi harus pas ya, jangan lupa kalau terbalik tidak bisa masuk soalnya jangan lupa dikasih baut atau scroofnya juga biar kencang nah sekarang kita masuk dalam pemasangan komponen dalamnya, yang pertama itu ada NEC, NEC kita pasang disini nah terus jangan lupa dikasih penguat atau scroofnya ini NEC dan scroofnya, yang kedua itu wireless wireless ini kita pasang disini ini wireless ini wireless penghubung internet ya jaringan penghubung jaringan jangan lupa di scroof jika sudah kita masuk ke adapter adapter kita pasang disini disini chapter jangan lupa dikasih build juga nah setelah itu kita memasang harddisk drive ya addd atau addd disini oke jangan sampai kebalik ya kalau kebalik soalnya gak bisa masuk jangan lupa di beri penguat atau scroof nah untuk selanjutnya yaitu optical drive atau dvd ini fungsinya untuk apa namanya kita punya apa kalau di tempat saya seperti itu car set ya dvd car set itu ya jangan lupa dikasih penguatnya load atau scroof lalu masuk ke ini floppy drive ini disini kita masukkan ini pun untuk usb usb jangan lupa di load juga nah udah setelah itu kita masuk ke apa namanya kabel nah ini agak agak rumit ya harus hafal ini ini agak lama mungkin ya kalau agak lama mohon maaf karena juga baru belajar ya mohon maaf kita ini dimasuk ke kita paskan nah sudah pas lalu yang besar yang besar ini ya yang besar kita masukkan ke sini nah jangan lupa dipaskan langsung masukkan selanjutnya selanjutnya ini ya ini kita masukkan masukkan ke nah nah kita masukkan sudah terus kabel yang ini ya kita masukkan ke sini kita paskan jangan lupa kita masukkan oke dan ini dan ini yang terakhir tadi kita masukkan ke nah kita masukkan ke sini nah terus jangan lupa ini masih satu kita pasang di sini nah ini hanya 3 kecil ya ini kecil kita paskan dulu sudah kita masukkan nah untuk selanjutnya yaitu memasang eh patah kabel patah kabel patah ya kabel patah kita masukkan ke sini nah jangan lupa di paskan ya nah aduh nah masukkan di sini lalu ini kita masukkan di sini jangan lupa jangan lupa sampai terbalik kita masukkan oke terus untuk yang kedua selanjutnya nih kabel flop kabel flop flip ini juga harus dipaskan jangan sampai terbalik selanjutnya selanjutnya kita pasang ya nah begini terus ini kita pasang warnanya juga di disini ya aduh bentar salah pencet ini terus ini kita pasang disini nah gini maksudnya masukkan oke untuk yang selanjutnya ini sata kabel bentar ya sata kabel itu sata kabel nah sata kabel kita masukkan juga harus pas ya jangan lupa nah terus yang satunya lagi kita pasang disini ya nah ini jangan lupa dibaskan juga kita masukkan kalau sudah nah setelah itu maka kita tadi motherboardnya sudah dirangkai dan kita masuk ke PC nah disini maka ada casing PC ya casing PC ini kita pasang biar tambah rapi selanjutnya diperkuat atau dikasih skrup nah seperti itu lalu kita memasang kabel monitor yaitu ke monitor jangan lupa jangan lupa juga ini dipaskan sudah pas kita masukkan selanjutnya selanjutnya ke keyboard ya label keyboard ini nah ini juga dipaskan jangan sampai keliru juga ya nah selanjutnya mouse hampir sama yang seperti yang sebelumnya hanya berbeda warna ya kalau keyboard itu warnanya banyak ungu sedangkan hijau ini untuk mouse nah udah selanjutnya ke kabel USB untuk USB kita masukkan ini untuk USB kita masukkan USB langsung kabel ethernet nah ini penghubung ke jaringan kejaringan kejaringan agar bisa digunakan terus wireless antena ini disini nah sudah terus yang terakhir ada power card ini adalah untuk menghidupkan PC tersebut dari jaringan atau dari listrik ya nah kita paskan nah jadi itu tadi langkah-langkahnya ya dan ini sudah selesai dalam perakitannya nah mungkin cukup sekian yang yang bisa saya kerjakan kurang lebihnya montal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut Terima kasih.